Dengan padamnya titik-titik api, menyusul turunnya hujan di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah dan Kota Palangkaraya. Maka status bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah sudah dicabut sejak tanggal 31 Oktober yang lalu. Namun sayangnya saat ini masih ada lahan-lahan kosong yang terbakar, seperti yang terjadi di Jalan Sinar Kahayan, lingkar luar Kota Palangkaraya. Kencangnya tiupan angin dan minimnya pencahayaan di lokasi kebakaran lahan membuat para petugas pemadam kebakaran dari Relawan Binaan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kesulitan untuk memadamkan lahan yang terbakar. Selain itu, minimnya sumber air serta jauhnya jangkauan titik api yang membakar semak-semak belukar yang sudah mengering, membuat upaya pemadaman tidak dapat dilakukan secara maksimal. Untungnya di sekitar lokasi kebakaran ada kolam air milik pengusaha sarang burung walet, yang dapat digunakan untuk menyiram titik api yang ada. Salah seorang Relawan Pemadam Kebakaran mengatakan api mulai membakar lahan yang ada, diperkirakan sejak sore hari. Namun pihaknya baru mendapatkan laporan ketika malam hari. Dan kuat dugaan kebakaran lahan ini karena unsur kesengajaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Api titik baru atau sebaran, Pak? Sebaran mungkin. Karena dulu pernah juga teman-teman memadamkan di sana. Berapa hektar kira-kira yang terbakarnya, Pak? Lebih sepuluh. Pak, kira-kira ini ada unsur kesengajaan atau memang karena faktor panas? Memang ada kesengajaan. Ada kesengajaan, Pak? Ya, mungkin dibakar ini. Karena kita sore lewat tadi tidak ada, belum ada. Pak, kendara di lapangan apa, Pak? Ini, lanting-lanting. Lanting-lanting, semak-semak. Sama air. Air ya. Air kita minta sama yang punya selang walet. Berarti di titik sini tidak ada sumber air, Pak? Tidak ada. Sumber bor pun tidak ada. Berapa jauh, Pak, dari titik air ke api ini, Pak? 100 meter. 100 meter, Pak. Sementara itu, cepatnya api membesar karena sudah hampir satu pekan kota Palangkaraya ini tidak diguyur hujan yang lebat. Ketika siang hari cuaca sangat panas, sehingga lahan-lahan gambut yang dulunya sempat basah akibat guyuran hujan, kini kembali mengering dan rawan akan terjadinya kebakaran lahan. Sahrul Mubarak dan Ririn Binti, melaporkan dari Palangkaraya.